Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bagaimana kabarnya Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan beberapa video edukasi Jangan lupa untuk ditonton Disimak dan jangan lupa untuk Disubscribe biar Bapak lebih semangat Lagi untuk membuat kontennya Terima kasih Jangan lupa untuk di like nya Selamat menyaksikan Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pada kesempatan kali ini Kita bertemu di pembelajaran 2 Dengan judul udara bersih Bagi kesehatan Pada subtema 1 cara tubuh mengolah udara Baik anak-anak pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Bagaimana sistem pernafasan pada manusia Bapak ingin bertanya Manusia bernapas Menggunakan Siapa yang bisa menjawab yaitu menggunakan Alat pernafasan berupa Paru-paru, hidung Dan tenggorokan Pada kesempatan kali ini Bapak akan Kita melihat teks Ayo mengamati Yaitu kita lihat Apabila kita bernafas di depan cermin Pasti ada Embun di depan cerminnya Embun menempel di cermin Ketika kita Bernafas di dekat cermin Nah manusia bernapas Menghirup oksigen Itu disebut Proses inspirasi Sedangkan Proses pengembusan Karbon dioksida Kelingkungan adalah Proses ekresi Nah Pada kesempatan kali ini Manusia bernapas Lakukan organ Nah ini ada salah satu video Nah ini tentang sistem pernafasan Nah ini ada paru-paru Inspirasi Nah untuk selanjutnya Kita buka teks Halaman 10 Yaitu tentang Nah tentang organ-organ Alat pernafasan Tadi apa? Hiteru Yaitu hidung Tenggorokan Dan paru-paru Nah Hidung merupakan Tempatnya Untuk menyaring udara Kotoran masuk Kesaluran pernafasan Nah pada proses Yang terjadi di hidung Yaitu adalah Penyaringan udara Penghangatan udara Dan pengaturan Kelembaban udara Untuk selanjutnya Pada tenggorokan Ini merupakan Bagian penting Setelah paru-paru Pada organ pernafasan Yang pertama Yaitu adalah Faring Terus tracheak Adalah ring Dan bronkus Faring berfungsi untuk Saluran makanan Dan saluran udara Pada pernafasan Sedangkan Batang tenggorokan Seperti pipa Tersusun dari tulang-tulang Rawan Yang berbentuk cincin Pada pangkal tenggorokan Laring Nah ini Terdapat Epilogotis Nah ini Ketika kita makan Dan minum Akan menutup Selanjutnya Cabang tracheak Atau bronkus Merupakan cabang tracheak Yang menuju ke paru-paru Nah Untuk selanjutnya Paru-paru Paru-paru terletak Di dalam rongga dada Di dalam paru-paru bronkus Membentuk cabang bronchiolus Bronchiolus menjadi lagi Menjadi kecil Ujung-ujungnya Menjadi alveolus Nah alveolus berfungsi Pertukaran Antara oksigen Dan karbon dioksida Nah bagaimana Cara kerja paru-paru Yang pertama A Oksigen dihirup Masuk ke dalam alveolus Akan diserap darah Kedua B Darah menjadi Kayak oksigen Darah yang banyak Mengandung karbon dioksida Meresap juga ke alveolus Nah alveolus juga Di Di tempat sini Terjadinya pertukaran Udara oksigen Dan karbon dioksida Untuk selanjutnya Darah Membawa oksigen Ke jantung Dan memompak Ke seluruh tubuh Gas karbon dioksida Keluar dari darah Masuk ke seluruh Melasuk ke saluran Pernafasan Untuk dikeluarkan Saat Menghumbuskan Napas Nah ini adalah Salah satu Proses Yang terjadi Di paru-paru Selanjutnya Kita lihat nih Teks Pada Proses Pernafasan Nah nanti Anak-anak Jangan lupa Untuk melengkapi Tekstnya ya Selanjutnya Setelah kamu Membaca tentang Sistem pernafasan Pada manusia Adakah Adakah yang ingin Ditanyakan kepada Bapak Nah ini nanti Jangan lupa Kalian tulis Pertanyaan Apabila ada Hal-hal yang Masih Kalian ingin Ketahui Nah ini Untuk selanjutnya Jangan lupa Nanti untuk Diisi Halaman 15 Nah untuk Selanjutnya nih Salah satu Faktor Untuk Pernapasan Dipengaruhi Oleh Empat Yang pertama Umur Yang kedua Jenis Klamin Yang ketiga Suhu Tubuh Yang empat Adalah Kegiatan Tubuh Nah Faktor Umur Bayi Frekuensi Bernapas Lebih banyak Dibandingkan Dewasa Sedangkan Jenis Klamin Frekuensi Umumnya Lebih banyak Perempuan Wanita Lebih banyak Daripada Laki-laki Nah Suhu Nah Untuk Selanjutnya Kita akan Belajar Mengenai Tangga Nada Nah Sebelum Ke tangga Nada Bapak Yang ingin Bertanya Apa Saja Yang kamu Ketahui Tentang Tangga Nada Nah Tangga Nada Dibagi Menjadi Diatonis Nah Diatonis Dibagi Menjadi Dua Diatonis Mayor Dan Diatonis Minor Nah Tangga Nada Terdiri Dari Do Remi Faso Las Do Nah Ini kita Lihat Tekstnya Nah Sedangkan Tangga Tangga Diatonis Mayor Itu Bersifat Gembira Bersemangat Dan Biasanya Diakhiri Dengan Tangga Nada Do Nah Beberapa Interval Yang Membedakan Diatonis Mayor Dan Minor Nah Biasanya Mayor Bersemangat Seperti Contoh Lagu Hari Merdeka Sedangkan Diatonis Minor Lagunya Seperti Kurang Bersemangat Contohnya Lagu Syukur Dan Kita Lihat Ini Lagu Tentang Hari Merdeka Nah Ini Adalah Salah Satu Lagu Contoh Dari Diatonis Mayor Hari Merdeka Padahal Lagu Ini Dikarang Oleh Hak Mukhtar Nah Kita Lihat Ini Tentang Lagu Hari Merdeka Yang Dinyanyikan Pada Tanggal 17 Agustus Oke Anak Anak Mungkin Itu Saja Untuk Pembelajaran Hari Ini Jangan Lupa Tadi Untuk Mengisi Lengkapi Peta Berpikir Nah Jangan Lupa Juga Untuk Mengisi Ayo Cari Tahun Nah Ini Untuk Peta Berpikir Apa Yang Dimaksud Dengan Tangan Nada Apa Yang Dimaksud Tangan Nada Diatonis Nanti Tangan Nada Diatonis Minor Nah Mungkin Itu Saja Yang Bisa Bapak Sampaikan Kurang Lebih Nya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı